hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya pendi dari jati barang rebus kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat garis di Corel draw tentunya anda sudah tahu semua program Corel draw itu sebuah aplikasi untuk desain grafis berbasis vektor Oke langsung back to the topic bagaimana cara membuat garis di Corel draw pada tool-tool yang sebelumnya anda sudah tahu kalau anda ingin membuat brosur mungkin anda cukup setting kertasnya A4 atau F4 atau legal atau letter silahkan terus langsung saja bagaimana sih cara membuat garis sangat mudah di Corel draw kita bisa gunakan ada banyak ya di sini ada freehand tool ada bezier ada pen tool polyline ya three point curve konektor saya lebih suka menggunakan tool bezier kita langsung saja klik bezier ya dan kita langsung bisa membuat garis kita cukup menggunakan klik kiri satu kali klik terus lepas kalau kamu ke sini klik lagi jadilah sebuah garis kalau anda ingin membentuk objek misalnya segitiga atau segi empat ya silahkan tinggal dilanjutkan klik-klik-klik terus untuk mengatur kesesuaian Anda bisa menggunakan tool shape ya setul klik dan beser-geser Hai nanti sesuai tang hai 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 Oke seperti itu ya Oke caranya sangat mudah bukan nah itulah bagaimana cara membuat garis dengan menggunakan bezier tool Oke ada satu lagi jika Anda ingin melengkung kami seperti yang ada di tutorial sini setting of Anda bisa menggunakan convert line to curve misalnya saya buat garis lagi sini klik-klik kemudian Anda klik-klik tool nah Anda akan menggunakan garis ini ini Anda klik dengan check tool kemudian klik tengahnya lalu Anda klik convert line to curve klik kemudian Anda bisa bentuk garis ini sebuah lengkungan lihat ya sangat mudah bukan saya ando atau kalau Anda ingin motifnya seperti gelombang ini ditarik ini ditarik nah bagus sekali kan Anda boleh copy paste hai 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 kemudian Hai Anda klik satu lagi klik tapi Anda ingin seperti ini hai 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 Oh ya itu curah bagaimana cara melengkungkan garis dengan setul ya lalu di convert lain to curve demikianlah cara membuat garis dengan menggunakan Bezier tool caranya sangat mudah bukan Hai mungkin untuk membuat garis cukup dulu saya akhiri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa di tutorial berikutnya Hai 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 haiahi